Yo, halo guys, balik sama gue Bull Slayer di game Minecraft Pocket Edition lagi cuy Dan oke, jadi pada video kali ini kita bakal ngelanjutin bermain di Realm 4X SMP Season 4 Dan sekarang gue sedang berada di depan XP farm kita ya Di XP farm gue yang udah gue bikin ini Dan disini gue mau mencoba untuk mengambil XP Karena di bawah hopper ini udah terisi full 5 stack ikan ya Dan disini gue mau mencoba untuk mengambil XP-nya disini Dan gue bakal membuktikan ya Sekaligus mencoba apakah kita bisa mendapatkan XP yang banyak dari 1 XP farm ini Tapi bentar gue ambil ikan terlebih dahulu Oh, ikan gue di IFK Fishing sana cuy ya Oke, jadi sembari Apa ya, bukan sembari sih Jadi disini gue mau sambil menunjukkan kepada kalian Karena disini gue belum sempat ya menunjukkan kepada kalian untuk tempat mining gue ya Untuk tempat mining gue seperti ini ya Sederhana doang karena ini tempat mining doang ya Nggak ada istimewa sama sekali Jadi disini gue pakai cobblestone stairs gini Biar calur aksesnya itu lebih gampang dan lebih cepat ya guys ya Dan turun sedikit ke bawah sini ada AFK Fishing gue Dan disini gue kasih pintu kayak gini Biar nggak ada mob yang ngeganggu cuy Ya, jadi gitu lah Dan disini ya, ini untuk AFK Fishing gue Dan buat kalian yang pengen sama juga dengan gue AFK Fishing-nya Kalian bisa langsung cek di channelnya Fluxy Itu ada tutorialnya cuy, gue ikutin full tutorialnya Dan ada aplikasi untuk AFK Fishing-nya juga cuy ya Dan buat kalian yang pengen cek videonya Kalian bisa langsung cek di ID card yang ada di pojok kanan atas cuy ya Dan langsung aja disini kita bakal cek untuk hasilnya Nah, untuk hasilnya disini Untuk udah berapa gue AFK Fishing atau gue AFK Dan disini untuk hasilnya udah 2 chest ini cuy Nah, jadi disini udah 2 chest Dan ada beberapa buku yang udah gue dapat ya Dan untuk bukunya ini belum terlalu bagus-bagus amat ya Masih bisa dibilang ya untuk armor-armor cuy Belum ada mending ya kan Jadi ya mungkin untuk mending gue bakal mancing manual aja ya Karena untuk mending itu kemungkinan mancing manual lebih gampang cuy Lebih dapatnya ya Jadi ya nanti gue bakal mancing manual aja Dan disini gue bakal ambil ikan dulu Mana ikan? Bentar, bentar Oke, ini ikan ya Rokot Jadi ya disini Oke, langsung aja kita bakal naik ke atas Dan kita langsung naik ke atas untuk ke XP farmnya Astaga, ngomong glitch mulu dah Oh ya, disini Nah, disini ada lorong atau ruangan kayak gini Ini mau buat apa bang? Jadi disini awalnya gue pikiran untuk buat farm wool Nah, gue buat farm woolnya awalnya disini kan ya Mau kepikiran cuy buatnya disini Tapi setelah gue pikir-pikir ya Gue mikir kalau buat farm di tempat gue ini Atau di base gue ini bakal nge-lag Yah, belum lagi kalau base gue ya Base gue yang di lingkaran sana Yang di pulau terbang itu Kalau udah jadi gue yakin itu 100% bakal nge-lag banget Jadi ya gue memutuskan untuk buat farmnya di tempat lain aja Maka dari itu di video kali ini Gue bakal kasih tunjuk kepada kalian ya Biome Desert gue udah menemukannya di offline kamera Sorry gue gak sempet record footage-nya Tapi ya gue udah mendapatkan biome desertnya Untuk biome desertnya nanti gue bakal buat tempat farm cuy Jadi semuanya aja di desert sana Farm kita bekerja ya dan gak nge-lag Ya karena disini HP gue ini sekarang ya Ini base gue baru sementara gini udah nge-lag banget Bukan nge-lag banget sih Ini udah ya bisa dibilang 5% nge-lag lah Jadi ya mungkin gue demi keselamatan HP gue ya Disini gue mau bikin HP gue menjeri cuy Gue mau bikin ya Jadi ya gue memutuskan untuk buat farmnya nanti di bayam desert aja cuy Tapi sebelumnya ya disini gue mau ngetes ambil farm Eh farm lagi apa namanya XP Nah gue mau coba ambil XP yang ada disini Kita lihat XP gue ada 10 ya Coba kita lihat apakah ini berfungsi Kita ambil 1 stak ikan Eh 1 stak ikan 1 ikan dan Oke 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 Kalian bisa lihat ya Yang tadi XP gue dari 10 Jadi 15 Naik 5 Dan kita ambil lagi nih 2 ikan Bem Dapat berapa nih Uh 18 Uh lumayan 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 Coba kita ambil satu-satu kayak gini ya Nih berapa nih 21 Uh lumayan cuy lumayan 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 Oke 23 Oke Oke Jadi ini terbukti XP farm ini berjalan dengan baik dan lancar Dan ini baru 1 cuy Ini baru 1 ya Baru 1 XP farm Jadi ya mungkin kedepannya gue bakal buat XP farm ini Banyak Tapi bukan disini lagi cuy Kita bakal buat di bayam desert ya Dan ya mungkin Oke Um XP nya gue bakal ambil berapa ya Uh 35 aja deh Kalau bisa ya Bentar ya Ini bisa sampe gak 35 Oke ini 28 Coba kita skip dulu ke level 35 Oke Mungkin ini gue rasa udah cukup ya Bentar Gue ambil ini Dan kita lihat Oke Untuk XP nya udah 36 Oke lumayan ya Ini untuk simpenan buat enchant-enchant nanti Dan ya mungkin langsung aja disini gue bakal pergi ya Pertama itu Bentar gue kasih Apa ya Sedikit Sedikit cerita ya Jadi awalnya itu gue Pergi ke Base nya langgar kuah fox Dan gue mau minta dia untuk Ocean Monument Karena dia memiliki 2 Ocean Monument Jadi ya gue minta satu Dan Pas banget itu gue lagi nyari dessert ya Ini bentar gue sambil jalan-jalan cuy Jadi ya pas itu gue lagi sambil Mau nyari dessert juga Buat film gue Jadi ya Ya pas banget cuy Itu Ocean Monument nya dekat sama dessert Jadi ya Disini kita bakal pergi ke Base nya rangka luka fox dulu Karena Ocean Monument dan dessert nya Didekat sana cuy Dan belum ada portal ya Jadi disini gue bakal jalan kaki Pacul Begini pacul dari base ini Dari base gue ke rangka luka fox Dan itu jauh banget sumpah Jadi bakal gue skip aja Biar gak kelamaan ya cuy ya Gue sudah sampai di base rangka luka fox Tapi gue mau lupa Mengingatkan buat kalian Yang mau datang di channel ini Dan belum subscribe Alangkah baiknya Kalian subscribe Dan nyalakan lonceng di sebelahnya Agar kalian selalu dapet notifikasi Setiap kali Gue upload video cuy ya Dan buat kalian yang mau Bantu support gue Dengan cara donasi Silahkan kalian pergi ke kolom deskripsi Menuju ke Link traktur.id Slice blue share Yt ya temen-temennya Oke Ya ngomong gue berbelit mulu Karena ini masih pagi ya Seperti biasa Kalau record pagi itu Ngomong berbelit mulu ya Oke jadi langsung aja Gue bakal ganti kamera Dan disini Gue habur selesai keluar dari portalnya Dan disini portalnya tersembunyi cuy Harus pake sistem reston gitu ya Jadi ya Gue langsung naik ke atas Dan oke Ya disini malam cuy By the way Disini sistem untuk One sleep mode nya Belum diaktifkan ya Karena ini realm nya Baru di Apa ya Di update Baru di update Dan belum diaktifkan Untuk one sleep mode Jadi ya Kita yolo aja ya Kita gak usah Apa Gak usah tidur ya Apa itu tidur cuy Jadi ya Mungkin kita langsung aja Pergi ke ocean nya By the way Ocean nya di depan sana Ke arah ke sebelah sana Jadi ya Ini perjalanannya Bakal jauh banget Karena ya Lewati gunung Lewati lembah ya Apa sih Gak jelas Sampah Jadi ya mungkin Gue langsung aja Skip ke tempat Ocean Monument nya cuy ya Nah Ya sekarang Gue sudah berada Di ocean monumen Kita Kenapa bilang kita Karena disini Ya bukan gue sendiri Cuy Yang punya ocean monumen ini Ya pertama Gue dikasih Amaran ke luka fox Terus Karena si Cordex Gaming Ikut Jadi ya Gue gak enak sama dia cuy Karena dia udah ikut ya Jadi ya mungkin ini Ocean Monument ini Bakal gue ya Asama Cordex Gaming Yang ngurusin ya Jadi ya Sekali lagi Cordex Gaming Sangat membantu Kehidupan kita Di realm ini Jadi ya Sekali lagi Terima kasih lagi ya Untuk Cordex Gaming By the way Oke ini udah pagi Dan gue dapet Efek pet omen ini Dari Tadi ya Karena Dari tadi apa sih Ya tadi pas gue Jalan kesini Gue sempet lewat ke swam Dan di swam itu ada Si pillager Dan gue bunuh ya Kenapa gak bunuh Karena Ya gue takut deh Mana gue apa Karena itu udah malam juga Jadi gue bunuh Dan gue dapet efek pet omen ini Ya sumpah Gue gak ada susu cuy Jadi ya oke lah Jadi ya ini untuk ocean monumentnya Dan disini era portal Portal ini dibuat oleh Cordex Dan ini belum dihubungkan Ke nether Jadi ya ini susah banget Jadi yang nanti Gue pulang Bakal lewat sini Tapi kalau masuk kesini lagi Gak bisa cuy Lewat portal ini ya Jadi ya Ini untuk ocean monument kita Ya seperti ini cuy Ya jadi ya Disini gue sama Cordex Gaming Bakal tanggung jawab Atas ocean monument ini Dan ya untuk dessertnya dimana Nanti dessertnya itu dimana ya Bentar gue lupa Oke untuk Untuk koordinat dessertnya Ke arah sana cuy Kalau gak salah ya Udah gue simpan koordinatnya juga Dan ya mungkin Kita langsung saja Oteo ya Kesana ya Gasken Hayu Apa sih tolong ya kan Dan ya disini ada Barang-barang chest Ini dibuat sama Cordex Dan disini ada tempat tidur juga Ini sumpah Efek pet omennya Ini gak ganggu bedah Dan ya mungkin Gue langsung saja Pergi ya Ke arah dessert Ke bayam dessert Untuk menunjukin kepada kalian Cuy ya Bayu disini ada kapal Punya si gua dan Cordex Dan untuk Bentar koordinatnya Oke udah benar Dan untuk dessertnya Ke arah sana cuy Jangan saja Gue bakal skip lagi Jadi ya sorry banget Gue bakal skip-skip aja cuy Karena ya Kalian tau lah ya Untuk HP gue ini Udah umur banget cuy Jadi gue bakal skip Ke area Bayam dessertnya cuy ya Nah Kan Nah ini jadi Ke arah sini ya Dan sekarang Gue sudah berada di Bayam dessert cuy Jadi ya ini Gak terlalu jauh juga cuy Jadi ya Gawat dartari lurus doang Jadi ya Ini gak terlalu jauh amat Cuman pake bot doang Ini sekitar 1 menitan Udah sampe cuy Jadi ya Ini untuk Bayam dessertnya Jadi Mungkin kedepannya Gue bakal buat farm Dan gue bakal hubungkan Portalnya kesini Dan Kalau gak salah ya Disini ada 2 dessert Satu dessert yang ini Dan satu lagi Di mana ya Gue udah lupa cuy Gue gak catat juga Untuk koordinatnya aja Jadi Ya padahal ngomong berberit mulu Anjir Jadi ya kayak gitu lah Nanti disini gue bakal Buat tempat farm gue Dan nanti Ada 1 dessert lagi Jadi nanti dessert itu Akan gue jadikan Untuk tempat pengambilan Sand Nah jadi Untuk member-member Vortex Yang butuh Sand bisa langsung datang Ke dessert Tapi bukan disini Di tempat lain Nanti gue bakal Tunjukin aja Mungkin di next video Karena disini udah Ya udah Oh ada turtle Ada turtle Oke ada turtle cuy Oke ini Gak ada block Bentar-bentar Oh ada block Oke oke Jadi disini ada turtle Ya kemungkinan Bukan kemungkinan sih Ya tapi Apa ya Karena disini Gue membutuhkan turtle juga Untuk turtle egg cuy Ya untuk turtle egg ya Jadi ya Gue belum buat turtle eggnya Untuk farm conduit cuy Farm conduit Apa sih Farm trident Nah untuk farm tridentnya Nanti gue bakal Pakai turtle egg Dan disini Untuk sementara Gue bakal Ini dulu ya Untuk kurak-kuranya Oke Sorry kurak-kurak Gue Apa ya Gue kurungin bentar Oke ini Angkap aja rumah sendiri ya Dari tanah ya Jadi ya untuk Ya untuk turtle Gue simpan disini dulu Dan sumpah ini Efek bad omennya Ngeganggu banget Sumpah Dan bikin nge-lag cuy Dan ya Ya mungkin Ya kayak gini aja cuy Dan ya untuk teaser Dan untuk oceannya Gue udah dapet By the way Sorry banget Kalau gue gak nunjukin Real footage-nya ya Karena pas itu juga Baterai gue udah habis Udah mau habis Jadi ya itu Gak kesempat Dan itu rangka luka fox joinnya Oke jadi terima kasih Untuk rangka luka fox Yang udah memberikan Apa ya Ocean Monument Dan ya sekali lagi Gue sama Cordex Gaming Bakal tanggung jawab Sama ocean monumentnya Dan ya Untuk farmnya Mungkin gue bakalan Apa ya Gue bakal buat Farm gue ke depannya Disini aja Dan ya nanti Di offline kamera Gue bakal sambungin Portalnya Kesini cuy Oke ya Mungkin ya ini lumayan cuy Untuk portalnya Untuk portal Untuk desertnya ini lumayan besar Nih kalian liat nih Tuh kan Ini lumayan besar Bentar ini render distance Gue 5 cuy Gue gak mau naikin cuy Karena gue takut nge-lag ya Jadi ya disini Lumayan besar Dan ini ada Sedikit Bukan sedikit Ini ada sungai kecil Dan di depan sana Masih ada cuy Tapi ini render distance Gue cuma 5 Jadi ya Ya cuman gini aja cuy Untuk desertnya Dan ya Gak ada pembahasan lagi Di episode kali ini Dan langsung aja Kita bakal penutupan cuy So ya guys Mungkin sampai sini dulu Video saya Jika kalian suka Dengan video kali ini Alangkah baiknya Kalian klik like Dan subscribe Karena like dan subscribe Itu gratis Dan ya Dan sekali lagi Buat kalian yang mau support Gue dengan cara donasi Kalian bisa langsung Klik linknya di deskripsi Menuju ke link Traktir.id Jadi ya Sampai sini dulu video Gue aja Jangan klik like Comment dan subscribe Follow instagram Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah